Intro Hai, balik lagi di channel Bahas Gadget, tempat membahas gadget terkini OPPO adalah salah satu vendor smartphone yang sudah sangat masyur namanya di Nusantara Produsen ponsel pintar ini telah banyak memproduksi deretan HP berkualitas dengan beragam fitur dan spesifikasi yang ditawarkan Di samping itu, OPPO yang menjuluki dirinya sebagai selfie ekspert ini juga tidak hanya memproduksi ponsel pintar khusus selfie saja Mereka juga memproduksi ponsel dengan performa mumpuni yang mengusung kapasitas RAM besar Ditambah lagi pada akhir tahun ini vendor asal Cina tersebut sudah semakin terjangkau Dan berikut, 5 HP OPPO RAM 6GB termurah akhir tahun 2021 Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke video berikutnya Kita ingatkan lagi, buat kamu yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini OPPO A31 Ponsel ini hadir dengan 3 kamera Tidak hanya itu, kapasitas memori internal yang besar juga turut menjadi jualan utama ponsel ini Menurut pihak OPPO Indonesia, perangkat ini hadir untuk menyesar pengguna pemula dengan kebutuhan penyimpanan besar, kameran mumpuni, dan daya tahan baterai lebih baik Kehadiran OPPO A31 di pasar juga ditunjukkan untuk perangsang konversi pengguna feature phone Agar mereka dapat merasakan kecanggihan teknologi ponsel pintar dengan harga yang lebih terjangkau Dibekali dengan layar berukuran 6,5 inci dalam resolusi 720 x 1600 pixel atau resolusi HD Serta dibarengi rasio 20 banding 9 Di samping itu, untuk bagian performa OPPO A31 dibekali chipset Mediatek Helio P35 dengan RAM 6GB dan memori internal 64GB Oppo F5 Mengusung desain yang cukup berbeda dari generasi sebelumnya, lantaran generasi seri F ini mengusung konsep full view display yaitu layar besar dengan rasio 18 banding 9 Perubahan tentu dapat terlihat dari penampang bagian depan, di mana pengguna tak lagi melihat tombol navigasi berada di bezel bagian bawah Berulih ke bagian belakang, meskipun smartphone yang satu ini terlihat memiliki finishing dengan warna metalik, namun material yang digunakan sebenarnya adalah polikarbonate Keuntungan dari material polikarbonate sendiri, yaitu pengguna tidak terlalu merasakan suhu hangat dari kinerja dapur pacu di bagian dalam Selain itu juga tidak terlalu licin di tangan sehingga memiliki ergonomi yang lebih baik di dalam genggaman Lalu pada bagian spesifikasi, Oppo F5 ini sudah dibekali prosesor Mediatek Helio P23 serta RAM 6GB dan memori internal 64GB yang sudah cukup untuk kegiatan multitasking Oppo A52 Oppo A52 Hadir sebagai andalan Oppo untuk smartphone di segmen harga 2 jutaan Menggantikan Oppo A52 2020, Oppo A52 hadir dengan beberapa peningkatan terutama di sektor kamera Dari sisi spesifikasi dan desain, Oppo A52 juga amat mirip dengan Oppo A92 yang dijual lebih mahal Keduanya mengadopsi desain yang identik hingga kepilihan warna Perbedaannya terletak pada besaran RAM dan spesifikasi kamera serta tentunya harga jual Datang dengan Neo Display serta resolusi Full HD Plus yang lebih tajam dibandingkan A5 2020 Kualitas tampilan layar Oppo A52 juga termasuk baik Tekan kecerahan dan saturasi warnanya juga termasuk bagus Saat dicoba memutar film, Oppo A52 masih mampu memberikan visual yang kaya warna dan enak dipandang Selanjutnya untuk spesifikasi, smartphone dari Oppo ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 665 Yang disertai RAM 6GB dan memori internal 128GB Tentunya kamu bisa dengan puas mendownload banyak aplikasi tanpa hambatan dengan smartphone Oppo A52 Oppo A53 Ini merupakan smartphone terjangkau dengan kemampuan super komplit Sekedar informasi, ponsel ini merupakan seri A menengah Oppo yang memang tidak dipungkiri peminatnya cukup tinggi di Indonesia Dari segi penampilan, A53 cukup menawan dengan ketebalan 8,34mm Serta mengusung tampilan beri lengkung 3D curve Lalu bagian yang menarik dan memang masuk sebagai kemampuan unggulan dari Oppo A53 ini Ada pada bagian tampilan layar depannya yang menggunakan model desain pansol di sisi kiri atas Untuk mengakomodir satu buah kamera 16MP Keunggulan lainnya yaitu telah mendukung refresh rate hingga 90Hz Sebuah terobosan untuk ponsel kelas menengah sejauh ini Teknologi ini diklaim Oppo mampu memberikan pengalaman visual yang lebih mulus Dibanding layar ponsel kebanyakan dengan refresh rate 60Hz Oppo A54 Sebagai penerus Oppo A31 yang sudah rilis lebih dulu Oppo A54 hadir dengan beberapa peningkatan di berbagai sektor Yang membuatnya menarik ketika tersedia di Indonesia Hadir dengan baterai berkapasitas besar ditambah dukungan pengisian daya baterai cepat Handphone ini juga membawa dukungan multi kamera dengan berbagai fungsi Untuk membuat pembulannya dapat berkreasi dalam menghasilkan foto Di bagian depan, kamu akan disuguhkan layar berukuran 6,51 inci Dengan resolusi HD Plus dan teknologi LCD yang dapat menampilkan konten dengan baik Ada pun rasio bodi ke layarnya mencapai 69,2% Sehingga kamu pun dapat luasa menonton video maupun memainkan game pada handphone ini Berlir ke sektor fotografi Oppo A54 sudah menyematkan 3 kamera belakang dengan resolusi 13MP Sementara untuk bagian depan hadir resolusi 16MP Nah, itulah tadi ulasan sekaligus deretan 5 HP Oppo RAM 6GB termurah akhir tahun 2021 Apabila kamu punya saran atau rekomendasi lain Langsung saja tulis di kolom komentar di bawah Dan pastinya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar kita makin semangat untuk membuat berbagai konten lainnya Itu saja dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!